Nah, anak-anak kita kembali lagi ya Kita akan kembali lagi pada pembelajaran 6 Yaitu tetap buku 5C Sub 1 PB 6 Maksudnya PB itu pembelajaran 6 Nah, sekarang kita akan membahas tentang Ayo menulis Nah, di sekolah mungkin pernah diadakan acara Ulang tahun sekolah anak-anak ya Mungkin pernah mungkin atau kepala sekolah mengiklankan kegiatan yang ada di sekolah Misalkan ada sepanduk Nah, di situ dalam acara tersebut dapat banyak kegiatan Yaitu terdapat banyak kegiatan Misalkan kalian bisa kalau kamu datang ke sekolah Di depan sekolah akan ada sepanduk-sepanduk Yang berisikan informasi tentang semua kegiatan yang ada di sekolah kita Nah, hari ini kita akan mempelajari itu membuat iklan Kedua, menjelaskan Menjelaskan keberagaman makanan tradisional Yang ketiga, menjelaskan alat musik tradisional Jadi, sikap yang akan kita kembangkan yaitu cermat, teliti, dan mandiri Nah, anak-anak Sebelum membuat iklan dalam bentuk sepanduk Tentunya Membuat rancangan terlebih dahulu Rancangan tersebut meliputi iklan yang akan ditampilkan Atau isi atau informasi yang akan disampaikan dalam iklan Hingga bentuk atau media yang digunakan Tentunya Kamu sudah mengetahui ciri-ciri iklan ya, anak-anak Yang sudah menjelaskan di pembelajaran sebelumnya Jadi Untuk mengetahui jenis iklan Kita harus belajar membuat iklan Coba perhatikan ini Perhatikan hal-hal berikut saat membuat iklan Satu Tentukan kata kunci sesuai topik iklan Yang kedua Pilihlah kata-kata yang menarik dan mudah diingat Ketiga Susunlah kata menjadi kalimat persuasif Jadi anak-anak tahu kan kalimat persuasif itu kalimat ajakan ya Sudah berkali-kali menangis sampaikan Kalau kita membuat iklan itu pasti kalimatnya persuasif Yaitu kalimat ajakan Dan yang keempat Pastikan sasaran dan tujuan iklan jelas Yang kelima Informasi dalam iklan harus mudah dipahami Jenis huruf harus mudah dibaca Tujuh Informasi penting ditulis lebih besar dari lainnya Warna harus terang dan kontras Terus tambahkan gambar agar menarik Nah disitu Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat iklan itu Ada sembilan Yang kita harus kita lakukan Jadi Pastikan gambar tersebut itu sesuai dengan topik iklan Jadi gambarnya menarik Supaya terlihat lebih Bagus dan lebih menarik iklan yang kita sampaikan nanti Disini Contohnya Itu ada Ayo perhatikan Ada gambar pisang Mungkin nanti kalian bisa menambahkan kalimatnya Tuh ya Pertama Ayo perhatikan gambar Tambahkan kalimat agar menjadi sebuah iklan yang menarik Nah disini Pertama Jenis iklan Jenis iklan itu jenis iklan apa Terus tujuan iklannya apa Terus sasaran iklan Terus isi iklan Kamu amati dulu gambar ini Ini tentunya Gambarnya apa Gambar pisang Itu jenis iklannya itu tentang apa Tentang Ada Pisang Ada roti Ada sayur Berarti Termasuk Jenis iklannya apa ini Jenis iklan Buah Buahan Tujuan iklan untuk apa Tujuan iklan Pisang itu untuk apa Kamu kan tahu Pisang gunanya untuk apa Jadi itu sasaran iklannya apa Jadi itu sasaran iklannya apa Isi iklannya apa Kalian bisa tahu ya Kalau disini Pisang Pisang itu berguna Bermanfaat juga bagi tubuh kita Anak-anak ya Tuh Itu sasaran iklan juga Sangat baik Sasaran iklan yang pasti tentunya kepada masyarakat Untuk mengesumsi Pisang Supaya Masyarakat itu senang makan pisang Jadi isi iklannya disini Untuk apa Menawarkan Buah pisang Biar Orang mau Mengkonsumsi Buah pisang Kedua ini Jenis iklannya itu Tentang roti Tujuan iklannya apa Sasaran iklannya apa Dan isi iklannya apa Kamu perhatikan betul-betul Tadi sudah saya berikan contoh Tentang pisang tadi Kedua roti Ketiga Tentang Sayur Jenis iklannya berarti ini Sayur Sayur Tentang sayur Tujuan iklannya apa Supaya Masyarakat bisa Mengkonsumsi Sayur-sayuran Dan sangat Dan manfaatnya juga Mengetahui Sasaran iklannya yaitu Orang Supaya Mau Mengkonsumsi sayur Isi iklannya Mengajak Agar Masyarakat Bisa Mengkonsumsi sayur Dengan Benar Itu anak-anak ya Tuh Saya lanjutkan Nah Film tadi ya Jadi Setelah kita Coba Mempresentasikan Hal-hal yang perlu Dipresentasikan iklan Pertama kita harus menunjukkan Gambar iklan Nah ini gambar iklan tadi ya Terus Sampaikan isi Informasi Tujuan Dan sasaran ikan Yang kamu buat Terus Sampaikan dengan suara Yang jelas Dan lantang Sampaikan Terus Itu Dengan suara jelas Terus Gunakan bahasa baku Kalau bahasa baku Itu mudah dibahami Orang lain ya Anak-anak ya Jadi Istilahnya Tidak Usah memakai bahasa Yang gaul itu Seperti anak-anak Zaman sekarang itu Terus Sampaikan dengan Percaya diri Jadi bahasa baku itu Perlu anak-anak ya Supaya apa Supaya Orang yang mendengar Itu Dan Bisa Memahami Kemudian Orang yang baca Juga bisa Memahami Dan mudah dipahami Orang lain Jadi intinya Iklan itu Ada iklan Tentang Iklan Tentang Makanan Yang berisi Dan sehat Kedua Ini Kita Mempelajari Tentang Keberagaman Makanan Tradisional Selain Dapat Apa itu Anak-anak ya Dapat berisi Imbuan Atau Saran Iklan Juga dapat Berisi Tentang Informasi Sesuatu hal Misalnya Disini Tentang Kebudayaan Tentang Kebudayaan Sebagai negara yang besar Indonesia itu Memiliki Banyak Beragam Budaya Jadi Setiap Provinsi Di Indonesia itu Memiliki Ciri khas Salah satu Ciri khas adalah Di Indonesia adalah Makanan Tradisional Anak-anak Tahukan ini Kita melihat Pertama ada Empe-empe Empe-empe itu Adalah Makanan khas Palembang Atau Termasuk Di Provinsi Sumatera Selatan Dan Rawon Anak-anak Sudah kenal Rawon kan Rawon Adalah Makanan khas Khusususnya Jawa Timur Ada lagi Coto Coto Makasar Kalau orang sini Bilangnya Soto Soto Makasar Makanan khas Makasar Sulawesi Selatan Tuan-anak Jadi Empe-empe ini Makanan khas Provinsi Sumatera Selatan Tepatnya Palembang Makanan ini Bahan Dasarnya itu Dari tepung Tapioka Telur Ayam Dan daging Ikan Terus Untuk penyajiannya Biasanya Empe-empe itu Dilengkapi dengan Kuah Cuka Atau Cuko Mie kuning Dan mentimun Jadi kuah tersebut Terbuat dari Air Cuka Gula Cabai rawit Yang sudah Dihuskan Dan Ebi Bawang putih Ebi Tau kan Anak-anak Ebi itu Seperti udang kecil Ebi Dan yang Ini Rawon Tentunya Anak-anak sudah Tahu Kalau rawon Sering makan Rawon Mungkin Di rumah Mama juga bisa Masak Rawon Rawon Ini makanan Kas Jawa Timur Makanan Tradisional Khususnya Jawa Timur Selain Rujak Tapi ini Rawon Juga memiliki Ciri khas Yaitu Makanan Yang kaya Akan Rempah Kas Indonesia Jadi Rawon Ini Bumbunya Banyak Sekali Anak-anak Yaitu Yang Apa Namanya Rempah-rempah Yang Lengkap Ini Jadi Rawon Merupakan Makanan Yang berisi Daging Sapi Dengan Campuran Kuah Yang Berwarna Hitam Jadi Rempah-rempah Seperti Bawang Merah Bawang Putih Lengkuas Ketumbar Kunyit Jai Cabai Asam Jawa Dan Bici Keluak Nah Itu Untuk Supaya Kuah Rawon Menjadi Berwarna Hitam Dan Ada Soto Makassar Ini Makanan Kas Tradisional Dari Sulawesi Selatan Kamu Bisa Membuka Di Buku Halaman 33 Keterangan Sudah Lengkap Ada Lagi Lemper Pengkang Makanan Kas Pontianak Lemper Pengkang Bentuknya Hucu Sekali Lemper Pengkang Itu Merupakan Makanan Kas Daerah Pontianak Lemper Pengkang Berbentuk Seperti Kerucut Dan Diikat Dengan Dua Bilah Potongan Lidi Ada Lagi Pak Peda Pak Peda Sering Kita Tahu Makanan Kas Indonesia Timur Khususnya Papua Itu Bahan Dasarnya Yaitu Dari Tepung Sagu Karena Tepung Sagu Mengandung Karbohidrat Seperti Nasi Jadi Papeda Disajikan Dengan Kuah Ikan Kuning Kuah Ikan Kuning Tersebut Dibuat Dari Olahan Ikan Yang Dibakar Atau Digoreng Dicampurkan Dengan Kuah Kuning Untuk Menyantap Nah Itu Anak Jadi Kita Telah Mempelajari Sekarang Kita Langsung Menjelaskan Tentang Alat Musik Tradisional Tadi Makanan Tradisional Sekarang Alat Musik Tradisional Tentunya Anak Tau Gambar Disini Nah Ini Ini adalah Kecapi Kecapi Itu Dari Jabarat Cara Memainkan Dipetik Dan Sassando Sassando Dari Nusa Tenggara Timur Cara Memainkan Dipetik Juga Lagi Aramba Dari Sumatera Utara Cara Memainkan Dipukul Dengan Alat Seperti Kalau Di Jawa Itu Kenong Itu Ada Alat Pemukul Terus Angklung Angklung Dari Jawa Barat Cara Memainkan Digoyangkan Itu Anak Jadi Alat Musik Terasional Itu Banyak Sekali Tentunya Ini Banyak Sebagian Haja Yang Kita Pelajari Itu Kecapi Sassando Aramba Dan Angklung Kemudian Kita Melihat Lagi Serunai Dari Nusa Tenggara Barat Cara Memainkan Ini Ditiup Seperti Trompet Kemudian Ada Gambus Gambus Dari Rio Itu Cara Memainkan Dipetik Seperti Gitar Seperti Kecapi Itu Cara Memainkan Dipetik Ini Rebab DKI Jakarta Cara Memainkan Adalah Digesek Ada Alat Yang Kendang Kendang Itu Dari Jawa Tengah Cara Memainkan Dibukul Jawa Timur Juga Ada Kedang Jadi Sekarang Kalian Bisa Mencari Informasi Mengenai Tiga Alat Musik Di Daramu Kalian Pasti Bisa Kamu Bisa Membuka Halaman 35 Nah Itu Ada Alat Musik Tradisional Serta Nama Alat Musik Asal Daerah Dan Cara Memainkan Jadi Kita Bisa Membedakan Membedakan Antara Musik Yang Dimainkan Dan Dibukul Dan Ditik Sekarang Kita Langsung Melihat Ayu Merangkum Halaman 36 Nanti Bisa Kamu Lihat Halaman 36 Sekarang Kita Bahas Ayu Berlatih Yang pertama Buatlah Sebuah Iklan Layanan Masyarakat Dengan Tema Makanan Sehat Tadi Sudah Ditayangkan Makanan Sehat Yang Di Halaman Halaman Makanan Sehat Tadi Halaman 27 Itu Ada Kemudian Ada lagi Tayangan Iklan Halaman 32 Kamu Bisa Menuliskan Temanya Makanan Sehat Ada Gambar Pisang Roti Dan Sayur Sayuran Kemudian Yang B Tuliskan Usur Iklan Yang Sudah Kamu Buat Seperti Contoh Tadi Halaman 32 Kamu Tulis Usur Iklan Yang Sudah Kamu Buat Misalkan Jenis Iklan Tujuan Iklan Sasaran Iklan Dan Isi Iklan Yang Kedua Pertanyaan Kedua Keberagaman Yang Dimiliki Bangsa Indonesia Antara Makanan Kas Daerah Jadi Memang Tadi Sudah Menjelaskan Bahwa Makanan Kas Daerah Itu Di Indonesia Itu Banyak Sekali Anak Contohnya Ampe Rawon Jotum Makassar Lemper Pekang Kamu Bisa Menuliskan Dua Contoh Saja Makanan Kas Beserta Daerah Asal Tua Anak Jadi Kalian Bisa Menuliskan Dan Yang Tiga Jelaskan Cara Makanan Alat Musik Berikut Tadi Sudah Jelaskan Bahwa Alat Musik Yang A Gambar Kecapi Kecapi Dengan Cara Bagaimana Makan Di Petik Yang B Gambar Angklung Dimainkan Dengan Cara Digoyangkan Sedangkan Aramba Ini Dimainkan Dengan Cara Dipukul Jadi Jelaskan Anak Untuk Ayo Berhati Sudah Kita Bahas Sekalian Sekarang Kita Sudah Bisa Nanti Membuat Iklan Menjelaskan Keperagaman Makanan Tradisional Dan Menjelaskan Alat Musik Tradisional Demikian Anak Pembahasan Buku 5C Sub 1 PB6 Jadi Tadi Sudah 5 Sekarang Yang 6 Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Selamat Belajar Tuhan Menghati Tadi 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 Terima kasih.